Intro Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan kita luar biasa Selamatkan salam Tuhan Selalu indah ada di hadirat Tuhan Tempat thousand meter ya kan Boleh ada di gereja, boleh ada di rumah masing-masing Saya ingat waktu Yaakub mendapat mimpi di daerah yang namanya Luz Lalu dia berkata gini This is Bethel This is house of God This is gates of heaven Sudara ku yang kasih dalam Tuhan Tempat itu adalah rumah Tuhan Kata Yaakub Jadi sudara ku yang kasih dalam Tuhan Dimanapun kita alami kasihnya Dimanapun kita alami kuasanya Maka disitulah kemuliaannya akan dinyatakan buat kita Karena itu kita mengenal dia juga sebagai Yehovah Syammah Allah yang hadir Dia hadir di rumah-rumah kita Covid-19 Mungkin untuk sementara bisa menutup pintu-pintu gedung gereja Tetapi tidak bisa menutup pintu sorga Karena kuasanya Anugerahnya berkatnya tercura Buat kita yang sejuk katakan Amin Haleluya Siap bersama dalam adilat Tuhan Amin Haleluya Haleluya Ini bukan tontonan Tetapi ini adalah ibadah Saya dan tim semua ada di gereja Melaini sudah di rumah Sudara masing-masing Dan saya percaya jarak tidak bisa memisahkan kita Karena kuasa kemuliaannya di tengah-tengah kita Karena itu beberapa catatan penting untuk ibadah ini Yang pertama pastikan suruh mengerti ini bukan tontonan Tetapi ini ibadah Masuki dengan hormat Masuki dengan persiapan yang sungguh-sungguh Dan yang kedua Jangan terganggu dengan apapun Jangan sambil makan Jangan sambil tiduran Tapi persiapkan betul-betul Karena keadaan kita Persiapan kita Sangat menentukan apa yang kita rasakan dan alami Sudara-sudara Kalau kita juga menganggap ini hanya cukadar Ya tontonan biasa Maka tidak berarti banyak Tapi kalau kita persiapkan sesuatu Sama seperti wanita pendaran itu bilang Asalku jamah jubahnya ku sembuh Maka sesuatu yang baik akan terjadi Lalu yang ketiga Karena ini adalah ibadah Pastikan kita bebaslah memuji menyembah Tuhan Karena Alkitab berkata di mana ada roh Allah Di situ ada kemerdekaan Sudara mau bersorak Sudara mau berdiri Sudara mau duduk Sudara mau bertabuk tangan Ayo bersama Mari kita menyembah Tuhan Dalam roh dan kebenaran Lalu selanjutnya pastikan kita mengerti Ibadah ini adalah ibadah yang interaktif Meskipun sudah di rumah Sudara masing-masing Tetapi mari interaktif Kalau dari gereja kita ucapkan sesuatu Sudara bersama-sama Kalau saya tanya sama Sudara amin Sudara jauh amin Saya mau ini betul-betul menjadi sesuatu yang manis indah Dalam terangkasih Tuhan Dan juga yang sangat penting Sudara ingat dan tidak boleh sudah lupakan Pastikan sudah ada dalam ibadah ini Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Bahasa saya selalu bilang Dari mulai doa Bapak kami Sampai doa berkat Sudara ya kan Jangan cuma hanya untuk dengar firman Tuhan Jangan sementara puji-pujian Makan dulu Oh belum khutbah ya kan Karena ibadah bukan hanya khutbah Tetapi ibadah seluruhnya Kita persiapkan hati dan pikiran kita Bahkan pengumuman-pengumuman gereja Juga bagian penting yang tidak boleh terlewatkan Sehingga kita semua dalam satu kesatuan yang manis Dalam terangkasih Tuhan Amin Haleluya Kita siap memuji Tuhan Yang siap katakan Saya siap Saya siap Sama-sama bilang Aku bersuka cita Aku bersuka cita Menyembah dan memuji Tuhan Menyembah dan memuji Tuhan Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Mari kita bersama di ibadah minggu yang penuh mujizat Lewatan Allah di rumah kita masing-masing Kita memuji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Bersama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan Amin katakan betapa kami kagum akan kau Haleluya Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Kau kagum hormat akan engkau Kau kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Kau Allah yang layak dipuji Ku kagum akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum dengan engkau Ku kagum dengan engkau Ku kagum dengan engkau Kau Allah yang layak di puji Ku kagum dengan engkau 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 Kami bangga memiliki Allah sepertimu Kami bahagia menjadi milikmu Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan Dalamu Yesus Kami bangga memiliki alas Sepertimu, kami bahagia menjadi milikmu Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus Kami bangga memiliki alas Sepertimu, kami bahagia menjadi milikmu Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan Dalamu Yesus Kami bangga memiliki alas Kami bangga memiliki alas Sepertimu, kami bahagia menjadi milikmu Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus Yesus Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus Haleluya 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 Di hari minggu yang penuh mujizat Penuh kemuliaan Tuhan Dengan bangga kami Dengan bangga kami nyatakan Kami bangga punya alas Seperti Yesus Allah yang mengampuni dosa kami Allah yang menguatkan kami Allah yang membela kami Allah yang menyertai kami Allah yang mendidik kami Allah yang menjadikan kami Lebih daripada orang-orang yang menang Karena Yesus yang mengasih kami Kami bangga, kami bangga, kami bangga Kami memuji, kami menyembah Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Yesus Kristus Tuhan Yang dapat mengerjakan bagi kami Jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan Dan doakan Meskipun kami di rumah masing-masing Tapi kami tahu Keluargaku adalah sorgaku Dan rumahku adalah istanaku Karena dimana dua tiga orang berhimpun Dalam nama Tuhan Tuhan hadir di tengah-tengahnya Dan kalau Tuhan hadir Maka ada mujizat Ada kemenangan Ada berkat Ada pengajaran Ada teguran-teguran Ada nasihat-nasihat Yang mengarahkan kami Untuk menjadi mempelai Kristus Yang tak bercacat celah di hadapanmu Terima kasih Bapak kami percaya Ketika hadirat Tuhan Ada di rumah kami masing-masing Maka ada kegerakan rohani Yang luar biasa di rumah kami Kami ingat bagaimana gereja mula-mula Dimulai dari rumah-rumah Lalu terus ada dalam Pekabaran Injil yang luar biasa Sehingga kami imani Satu orang bertobat Seluruh isi rumah tangga diselamatkan Dari rumah-rumah kami Ini adalah lawatan Allah yang luar biasa Sehingga kami terus Menjadi orang percaya Mentuntaskan amanat agung Pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk Karena hidup kami diubahkannya Hidup kami dimurnikannya Dan hidup kami disempurnakannya Segambar serupa dengan Kristus Terima kasih Bapak Karena itu kami mau ambil waktu ini Menenangkan hati dan pikiran kami Untuk ada di dalam hadiratmu Karena kami tahu Hanya dekat Allah saja kami tenang Kami mau memuji-muji Tuhan Kami mau meninggikan Mengagungkan nama Kristus Kami mau dididik Kami mau diproses Kami mau dibentuk Kami mau mendengar Nasihat firmanmu Yang mengubahkan hidup kami Sehingga kami terus berjalan Dalam kehendakmu Sehingga hari ini Kami dapat berkata Bukan aku lagi yang hidup Tapi Kristus yang hidup dalam aku Karena kami percaya Jika kami tinggal dalam Kristus Dan firman Kristus Tinggal dalam diri kami Maka segala sesuatu yang kami minta Kami doakan Kami harapkan Terjadi dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Karena itu dari awal pertengahan Sampai akhirnya Kami akan mulai ibadah Minggu yang penuh mujizat Penuh kemuliaan Tuhan ini Di dalam nama Bapak Anak dan Roh Kudus Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang telah mengajar kami berdoa Naikkan doa ini bersama-sama Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Yadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkaulah Yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Bersama kita katakan Amen Beri tepuk tangan yang beri Buat Tuhan Haleluya Yang mau bangkit berdiri Silahkan bangkit berdiri Yang punya alat-alat musik Dan bisa memainkannya Dan mau bersama-sama Melayani Tuhan Mari kita bersama-sama Karena bersama dengan saya Ada Ela Ada Meta Ada tim musik yang luar biasa Akan bersama Memuji Tuhan Bersama kita Pengharapanku Hanya Yesus saja Haleluya Musik naikkan Pujian buat Tuhan Kita bersorak buat Tuhan Haleluya Yeah Haleluya Haleluya Mari sama-sama Tuhan yang berbahagia Kita memuji Tuhan Pengharapan kita Hanya pada Yesus Haleluya Musik Pengharapanku Hanya Yesus saja Pengharapanku 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 Hanya Yesus saja yang mati atas kogolah Dia gembala jiwaku yang sungguh Yesus, dia harapanku Yesus, Yesus harapan jiwaku Yesus melepas dosaku Dia berhasil dan kesenanganku Yesus, dia harapanku Pengharapanku hanya Yesus saja Yang mati atas kogolah Dia gembala jiwaku yang sungguh Yesus, dia harapanku Yesus harapan jiwaku Yesus melepas dosaku Dia berhasil dan kesenanganku Yesus, dia harapanku Yesus, dia harapanku Yesus melepas dosaku Dia berhasil dan kesenanganku Yesus, dia harapanku 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 Tuhanku maha besar Tuhanku maha kuasa Ya Raja segala raja Amin Dia takkan tergoyahkan Dia takkan terkalahkan Dia hidupkan berkuasa Tuhanku maha besar Tuhanku maha kuasa Tuhanku maha kuasa Ya Raja Ya Raja segala raja Amin Dia takkan tergoyahkan Dia takkan terkalahkan Dia hidupkan berkuasa Serukan namanya Yesus Tuhan Raja Salah kuasa Untuk dalam namanya Dia luar biasa Luar biasa Berkuasa mulia Yesus nama di atas Segala nama Haleluya Selamat kau maha besar Dan maha kuasa Tuhan Yesus Mari katakan Tuhanku maha besar Tuhanku maha kuasa Raja segala raja Maslow Dia takkan tergoyahkan Dia takkan terkalahkan Dia hidupkan berkuasa Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala puasa menunggalkan namanya. Tidak luar biasa, bahasa mulia, Yesus nama di atas kelahan tambah. Semuanya bertemuk tangan lagi Tuhan, minta Yesus, haleluya. Semuanya bertemukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala puasa menunggalkan namanya. Yesus Tuhan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan bangga kita katakan, Yesus nama di atas segala nama. Karena memang pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus. Wow, sudah gue kasih dalam Tuhan meskipun sudah di rumah masing-masing. Tetapi hari ini sungguh kita menikmati suasana yang luar biasa. Karena kita agungkan tinggikan namanya, Raja di atas segala raja. Haleluya, semua bilang. Kan kita sudah janji tadi kan, bahwa ibadah ini ibadah yang interaktif. Jangan cuma bau ini, bau ini. Jangan cuma nonton-nonton. Ayo semangat sama-sama bilang. Sekali lagi, sekali lagi. Haleluya. Kan kita buktikan ya periak buat Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang mau duduk, silahkan duduk. Yang tadi duduk, sekarang mau berdiri, silahkan. Karena kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk ada dalam firman Tuhan. Meskipun suruh tidak duduk di gedung gereja. Tetapi saya percaya firman akan menembus roh dan hati kita. Pastikan meskipun kita di rumah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bilang, Tuhan aku siap menerima firman-Mu. Aku siap dibentuk. Aku siap diproses Tuhan. Aku siap dinasehati. Aku siap ditegur. Aku siap berubah. Sehingga aku dapat berkata, aku hidup. Tapi biar bukan lagi aku yang hidup. Tapi Kristus yang hidup dalam kehidupanku. Firman Tuhan berkata, disampaikannya firman dan disembuhkan yang sakit. Saya percaya betul sementara kita menerima firman. Rumah tangga-rumah tangga dipulihkan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu dasyat. Firman Tuhan itu luar biasa. Sementara firman disampaikan, biarlah ikatan-ikatan dosa dilepaskan. Biarlah kutuk melenggu-belenggu setan. Segala hawa nafsu daging dilepaskan dalam diri kita. Sehingga sungguh hidup kita dikuasai oleh firman. Sehingga firman Tuhan membimbing kita. Untuk masuk dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Ella, Meta dan juga teman-teman tim musik. Akan membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Tak usah ku susah, roh kudus hiburku. Tak usah ku jelas, dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Berkanya, melipat, El Shaddai, Allah maha kuasa. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Mari angkat hati, mau katakan puji. Tak usah ku takut. Amin. Sing main sang pujian diri buat Tuhan. Amin. 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 Terima kasih telah menonton Haleluya Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini Dengan bangga kami berkata Tidak usah kami takut Tidak usah kami bimbang Betul kami harus menjaga Protokol kesehatan Tetapi kami tidak mau menjalannya dengan ketakutan Kebimbangan Karena dunia sedang menjalankan fear engineering Tetapi kami dengan tegak berkata Allah tidak pernah memberikan Roh yang mendatang ketakutan Kami lebih daripada orang-orang yang menang Karena Kristus yang menjaga kami Kami dilindungi, kami dijaga Kami dipelihara Kata Alkitab seperti biji mata Tuhan Itu sebabnya kami percaya Satu utas rambut kami Tidak akan jatuh ke tanah tanpa sejin Tuhan Tidak ada kekuatan musuh yang akan membahayakan kami Karena kami tahu Pagar penjagaan Tuhan sempurna dalam hidup kami Terima kasih buat kuasamu Terima kasih buat berkatmu Terima kasih buat janji-janjimu Karena kami hidup oleh Karena janjimu orang benar Akan hidup oleh iman Hidup yang kami jalani sekarang bukan karena melihat Tapi karena percaya Karena yang kami lihat Baik berita maupun situasi Penuh dengan hal-hal yang menakutkan Tetapi kami tetap berjalan tegak Karena kami dengar janji firmanmu Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam Terima kasih Bapak Terima kasih Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus Kami adalah keyakinan yang kuat Nabi boleh banyak Agama boleh banyak Rasul boleh banyak Juru selamat Hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja Haleluya Kami perlu Yesus dalam hidup kami Kami perlu firman dalam hidup kami Kami perlu pewahyuan rohmu atas kami Bicara buat masing-masing kami Bapak Sebab kami siap untuk mendengarkannya Sembuhkan yang sakit Allah Kuatkan yang lemah Beri penghiburan buat yang susah Bebaskan yang terikat Lepaskan yang terbelenggulurkan Tangan bagi yang membutuhkan mujizat Sehingga Di hari minggu yang penuh berkat Penuh mujizat dalam lawatan Allah Di rumah kami masing-masing ini Bukan sekedar Ibadah rutin mingguan Yang kami ikuti di rumah kami masing-masing Tetapi hari ini hari berkat Hari ini hari mujizat Hari ini hari lawatan Allah Hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus Lewat roh dan firmanmu Dan kami tahu kami percaya Orang yang berjumpa dengan Yesus Tidak pernah akan dikecewakannya Haleluya Bersama-sama kita katakan Amen Haleluya Merdeka Merdeka Kurang mantap Sudah-sudah Ayo sama-sama bilang Merdeka Merdeka Haleluya 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 Sudah yang berdiri Silahkan duduk Tuhan memberkati Bapak Ibu sudah sekalian Dan saya percaya betul Ibadah minggu penuh mujizat Lawatan Allah Di rumah kita masing-masing ini Akan menuntun pada Kemuliaan Tuhan Haleluya Sudah yang kasih dalam Tuhan Situasi politik hari-hari ini Boleh saja penuh dengan gejolak Ya kan Baru kita merayakan Dengan bangga Kemerdekaan RI Ke 75 Tiba-tiba Kesokan harinya Ada lagi yang memproklamirkan Kami Waduh Ya kan Sudah-sudah Ada gerakan-gerakan politik Dan sudah yang kasih dalam Tuhan Ada saja akan mengoyak-oyak Bangsa ini Tetapi kita tetap berdoa Ada saja yang Maksudnya Kelihatannya Waduh Yang omongan-omongannya Kelihatannya Benar Tetapi seringkali Barisan-barisan sakit hati Yang kecewa Karena tidak ada kedudukan Karena tidak dapat jabatan Karena disingkirkan Akibat perbuatannya sendiri Sudah-sudah Lalu kemudian Wah Sok-sok berbicara tentang kebenaran Sudah-sudah Yang kasih dalam Tuhan Tetapi kita Sebagai gereja Tuhan Kita tetap berdoa Buat bangsa ini Karena saya tetap percaya Indonesia kuat Indonesia tangguh Indonesia akan menang Karena saya percaya Yang berdoa Buat Indonesia Lebih kuat Daripada yang akan Coba merekayasakan Banyak hal atas Indonesia Karena itu jemaat sekalian Mari kita terus dukung Dalam doa Bangsa dan negara kita Supaya terus lurus Terus benar Terus bertanggung jawab Dan akan melakukan hal-hal yang baik Indonesia penuh dengan berkat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan Indonesia penuh dengan Kasih Tuhan yang luar biasa Yang tujuh katakan Amin Haleluya Siap dengar firman Tuhan Amin Haleluya Penyakitab kita dari tangan kanan Anggap tinggi lewat kepala Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas Tertinggi dalam kehidupan iman kita Kita mau ucapkan bersama Apa yang kita akui Sebagai pengakuan iman kita Sama-sama bilang sama saya Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini Aku percaya Alaku Esa Maha kuasa Dan maha besar Aku percaya Yesus Kristus Adalah Allah sendiri Yang telah menjadi sama dengan manusia Ia adalah juruselamat Yang bertanggung jawab Dan mengasihi aku Aku percaya Ruh kudus Adalah roh Allah sendiri Yang senantiasa Menyertai Dan membimbing kehidupanku Aku percaya Alkitab ini Adalah firman Allah Yang akan senantiasa Menjadikan hidupku kudus Berkemenangan Diberkati Penuh mujizat Dan selalu menjadi berkat Amin Haleluya Wow Selalu gue yang kasih dalam Tuhan Hari ini kita masih melanjutkan Pembahasan kita Yang sungguh sangat Memberkati kita Saya sangat mengerti Firman Allah berkata Bahwa firman Tuhan itu seperti Pedang bermata dua Bukan hanya saudara yang belajar banyak Tetapi lewat serial ini Banyak hal dasyat Yang saya pelajari lewat firman Tuhan Haleluya Dan kita sekarang masih melanjutkan Pembahasan kita 33 hal dasyat Tentang salib Dan kita masuk pada bagian ke 17 Berarti sudah 17 minggu Kita terus membahas tentang salib Saya harap Sudara betul-betul menampatkan salib Pada hati saudara Pada hidup saudara Pada pikiran saudara Saya mengerti Ada orang-orang yang nyinyir Sudara ku ikas dalam Tuhan Ibadah-ibadah sekarang disampaikan Melalui Youtube Sehingga yang nyinyir Semakin mencari panggung Sudara-sudara Bayangkan Saya khotbah tentang salib Ada yang menyerang dan berkata Kenapa bukan Yesus yang ditinggikan Kenapa salib yang ditinggikan Ini salib Yesus Hei Emangnya kita cukup jualan salib Sudara ku ikas dalam Tuhan Maksud saya Kalau nyinyir sembarangan Kedengaran gobloknya Sudara-sudara ya kan Kalau nyinyir sembarangan-sembarangan Kita jadi tertawa Karena gobloknya Kelihatan Sudara-sudara ya kan Jadi kalau nyinyir Mbok yang pintar sedikit Sudara-sudara ya kan Ada yang nyerang Ada yang nyerang Saya lalu bilang Apa sih pendeta ini Kok aneh sih Bukan lagi Yesus Yesus telah dirubah Ini yang kita bicarakan Yesus yang disalibkan Amin Sehingga kalau kita bicara Tentang salib Salib yang di dalamnya Yesusku dan Yesusmu Mati mencurahkan darahnya Supaya kita yang percaya Tidak binasa Melainkan berolah hidup Yang kekal Yang sejuk katakan Amin Amin Bagian ke-17 ini Jadi saya harap Tidak ada sudara yang Ikut-ikut Oon Sudara-sudara Lalu mempersoalkan Kenapa bukan Yesus yang dikotbahkan Tetapi salib yang dikotbahkan Ini salib Yesus Karena tanpa salib Maka sorga hanya cerita Justru lewat salib Kristus Darah tertumpah Harga dibayar lunas Supaya kita Beroleh kepastian selamat Dalam anugerah yang sempurna Yang sejuk katakan Amin Bagian ke-17 ini Kita sedang membahas Tentang salib Adalah sumber semangat Dan pengharapan Artinya begini Setiap kali kita memandang salib Setiap kali kita menggali tentang salib Setiap kali kita berpegang pada salib Setiap kali kita ingat apa yang Yesus sudah kerjakan Di salib buat kita Maka apapun di depan kita Tidak akan menghambat semangat Suka cita dan pengharapan kita Untuk hidup dalam janji-janji Allah yang sempurna Yang sejuk katakan Amin Setiap kali saya membahas tentang salib Roh di dalam saya bergejolak Karena saya tahu salib adalah kekuatan Salib adalah penghiburan Salib adalah kepastian Dan salib adalah kekuatan kita Yang sejuk katakan Saya pelajari Klik Matius 16 Ayat 21 Sampai ayat yang ke 28 Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem Dan menanggung banyak peneritaan Dari pihak tua-tua Imam-imam kepala Terlalu dibunuh Dibangkitkan pada hari yang ketiga Konsep Mesias Buat orang Yahudi Adalah menyelamatkan Israel Tetapi menyelamatkannya secara fisik Tidak kau sudah ingat Apa yang murid-murid tanyakan Kepada Yesus Waktu Yesus mau naik ke sorga Dia bilang Guru Kapan engkau mau memulihkan Kerajaan bagi Israel Karena konsep Mesias Mereka tidak bisa mengerti In a spiritual realm Dalam jalur roh Bahwa dia menjadi raja yang berkuasa Di akhir jaman nanti Bahwa setiap lutut akan bertelut Setiap lidah akan mengaku Bahwa Yesus Kristus itu Tuhan Jadi yang mereka pikirkan adalah Kekuasaan kerajaan Secara wilayah yuris Secara wilayah geografis Sehingga selalu yang mereka pikirkan Kapan, kapan, kapan Yesus akan memerintah Sebagai raja Nah suruh keingkasih dalam Tuhan Mereka senang Lihat Yesus memberi makan 5 ribu orang Laki-laki Belum termasuk wanita dan anak-anak Hanya dengan 5 keturut Mereka bangga Waktu Yesus Bangkitkan Bangkitkan orang mati Wah iman mereka Inilah Mesias Mereka bangga Waktu Petrus tangkap Ikan gak dapat apa-apa Dia tarik begitu banyak Ikan datang Sampai peraunya Hampir tenggelam Wah ini adalah Mesias Tapi kemudian Yesus membawa mereka Pada sisi pandangan yang lain Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan Pada murid-muridnya Bahwa ia harus pergi ke Yerusan Memenanggung banyak penderitaan Dari pihak tua-tua Imam-imam kepala Dan anak-anak Kalau dibunuh Dan dimakitkan Pada hari yang ketiga Ini berbeda Dengan konsep mereka Konsep mereka Mesias Tidak akan menerita Jadi waktu mereka Mengikut Kristus Saya percaya Sudah ada kontroversi Di antara orang-orang Dekat mereka Ngapain kamu ikut dia Hanya anak tukang kayu Dari Nasaret Sebagian berkata No I think He is the Messiah Ah gak mungkin Masa Mesias begitu Jadi sudah mulai Ada kontroversi Dan yang paling Semangat Ada orang yang bernama Petrus Karena ingat Kalo ditanya Oleh Yesus Menurut kamu Siapa aku ini Langsung Petrus bilang You are the Messiah Son of the living God Oh dia yakin Tapi tiba-tiba Dia dengar Mesias akan menerita Bahkan selanjutnya Yang lebih parah Dikatakan Dibunuh Dibangkitkan pada hari yang ketiga Ini gak masuk akalnya Pasti mati Dibunuh Yaudah Nanti mungkin Dengan iman aja Kita percaya Dia bangkit Atau nanti setelah Kebangkitan orang mati Karena itu apa yang terjadi 22 bilang Petrus menarik Yesus ke samping Dan menegur dia Katanya Tuhan Kiranya alam Menjauhkan hal itu Hal itu Sekali-kali Takkan menimpa Engkau You are the Messiah Kalau kita cuma Lihat hidup Kita bisa jadi orang Seperti Petrus Yang bingung Yang stres Yang khawatir Yang selalu berpikir negatif Aduh Tuhan Mudah-mudahan ini Jangan terjadi Aduh Tuhan Mudah-mudahan jangan terjadi Kita lupa When we call him God Waktu kita memanggil dia Tuhan Kita gak usah atur dia Kita biarkan dia bertindak Karena dia tahu yang terbaik Buat kita yang sejauh katakan Yeah Kok kita panggil dia Tuhan Terus kita mesti atur Tuhan kenapa suami saya begini Tuhan kenapa rumah tangga saya begini Tuhan kenapa COVID We call him God Right Saya panggil dia Tuhan When I call him God I don't need to worry Saya gak perlu khawatir Saya gak perlu panik Saya gak perlu bingung When I call him God I just put my trust in him Hallelujah Yeah Amen Coba lanjut lanjut Betul sebenarnya dia ke samping Dan menegur dia katanya Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu Hal itu sekali-kali tak akan menimpangkan Ayat 23 Oh Lord I'm proud of my Jesus Dia Tuhan yang lembut Tapi dia Tuhan yang tegas Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus Hanyalah Iblis Saya gak bisa bayangkan Kalau ini kejadian sama hamba Tuhan sekarang gitu ya Pengerja Atau Jemaat Lagi kasih usul Lagi ngomong sesuatu Tiba-tiba gembalanya bilang Hanyalah kau Iblis Uduh 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 Langsung masuk ke akun-akun satir Yang hari-hari ini makin semarak Ya kan Waduh Ya kan Langsung Wah ini hamba Tuhan Kerasukan setan Ini hamba Hehehe Uh Sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan Saya gak tau apa yang terjadi Tapi Yesus bilang apa Hanyalah Iblis Engkau satu batu sandungan bagiku Sebab engkau bukan hanya memikirkan Apa yang dipikirkan alam Melainkan apa yang dipikirkan manusia Lalu Yesus berkata kepada murid-murid Setiap orang yang mau mengikut aku Yang harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Berarti Pengiringan kita kepada Kristus Tidak bisa dipisahkan dari salib Sama-sama bilang sama saya Pengiringan saya kepada Kristus Ya kan kita udah janji Mau interaktif Ya dong Jangan cuma nonton Sama-sama bilang sama saya Pengiringan saya kepada Kristus Tidak bisa dipisahkan Dari salib Sekali lagi sama-sama bilang sama saya Pengiringan saya kepada Kristus Tidak pernah Bisa dipisahkan dari salib Karena Yesus bilang Barang siapa mau mengikut aku Dia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Pengiringan saya kepada Kristus Belum lengkap Kalau saya tidak memahami salib Tidak setia pada salib Tidak memegang salib Dan tidak memikul salib Amin Karena memang Kalau kita bilang begitu Barang siapa mau mengikut aku Dia harus menyangkal diri Memikul salibnya Dan mengikut aku Karena barang siapa yang Mau menyelamatkan nyawanya Barang siapa yang Tidak ingat salib Maksudnya Barang siapa yang Cuma pikirkan dirinya Kepentingannya Kenikmatan Kesenangannya Keuntungannya saja Ia akan kehilangan nyawanya Tapi barang siapa Barang siapa Relah kehilangan nyawanya Karena aku Artinya apa Barang siapa yang Karena salib Memandang korban Kristus Menyadari kasih Kristus Yang luar biasa Di salib Lalu rela mengorbankan Segala-galanya Karena Kristus Ia akan memperolehnya Amin Makanya saya bilang Salib adalah sumber semangat Makanya saya bilang Salib adalah sumber pengharapan Makanya saya dengan tegas Berani berkata Salib adalah sumber Kekuatan kita Orang-orang yang mengerti salib Orang-orang yang setia pada salib Orang-orang yang memegang salib Orang-orang yang berani Memikul salib Tidak akan cepat tutus asa Dan tidak akan cepat menyerah Kenapa banyak orang Kristus Cepat putus asa Dan cepat menyerah Karena hanya berpikir Tentang berkat Hanya berpikir tentang mujizat Hanya berpikir tentang Jawaban-jawaban doa Meskipun saya mengerti Berkat, mujizat, jawaban, doa Itu adalah janji Tuhan Tapi itu bukan segala-galanya Buat kita yang harus kita kejar Itu adalah bonus Yang akan menyertai kita Yang harus kita pegang Yang harus kita kejar Yang harus kita imani Dalam hidup kita Justru adalah salib Kristus Amin Apa gunanya Seorang memproles Seluruh dunia Tapi kehilangan nyawanya Keselamatan datang dari mana Dari pengorbanan Kristus Dan sekayu salib Apa artinya Kamu tahu segala-galanya Kamu dapat segala-galanya Tapi kamu tidak memegang salib Itulah maksud Alkitab Apa gunanya Seorang memproles Seluruh dunia Tapi kehilangan nyawanya Dan apakah yang dapat Diberikannya Sebagai ganti apa Nyawanya Artinya Kalau dia kebuangkan neraka Dia binasa Dalam penghukuman Tuhan Apa yang dapat Menjadi ganti nyawanya Selanjutnya klik Sebab anak manusia Yang pernah disalibkan itu Yang sudah bayar seluruh harganya Buat dosa Kita akan datang Dalam kemuliaan Bapaknya Kenapa dia datang Dalam kemuliaan Bapaknya Karena dia merendahkan diri Serendah-rendahnya Untuk menyelesaikan Sekalanya buat manusia Supaya dia dapat Diangkat tinggi Dalam kemuliaannya Diringi malekat-malekatnya Pada waktu itu Pada waktu dia datang kembali Itu maksudnya Karena dia datang Ada saatnya dia datang Sebagai manusia Ada saatnya dia datang Sebagai hamba Untuk taat setia Matilah sekayu salib Di taman getseman Dia buktikan dengan doanya Bapak kalau boleh Cawani lalu Tapi biar bukan kendaku yang jadi Melainkan kendak Mula yang terjadi Dan karena itu Alkitab berkata Alam mengaruniakan nama Dia tersegal nama Kepadanya Supaya setiap Bertelut Setiap lidah mengaku Bahwa Yesus Yesus Tuhan Baik kemuliaan Allah Bapak di surga Pada waktu itu Pada waktu akhir jaman Waktu dia datang kembali Sebagai Imam Mahdi Sebagai hakim yang adil Ia akan membalas setiap orang Menurut apa Perbuatannya Aku berkata Kepadamu sesungguhnya Di antara orang-orang yang hadir disini Ada yang tidak akan mati Sebelum mereka melihat Anak manusia datang Sebagai raja Dalam kerajaannya Artinya apa Bukan hanya secara fisik Tidak akan mati Tetapi tidak akan mati Dalam dosanya Tidak akan mati Dalam kebodohannya Tidak akan mati Dalam kesiasiaannya Tapi dia akan mengalami Kristus sebagai raja Seperti apa yang dialami Oleh Stefanus Yang terajam batu Sampai mati Dimana dia berkata Aku melihat anak manusia Berdiri dalam kemuliaannya Menyambut aku Haleluya Sedaraku yang kekasih Dalam Tuhan Itulah bahagianya Orang yang mati Dalam Tuhan Karena itu saya percaya Kalau kita bicara salib Kita bicara tentang iman Kalau kita bicara salib Kita bicara tentang semangat Kalau kita bicara tentang salib Kita bicara tentang pengharapan Orang-orang yang mengenal salib Orang-orang yang setia pada salib Orang-orang yang memegang salib Orang-orang yang memikul salib Bukan orang-orang yang tidak di fitnah Bukan orang-orang yang tidak di hianati Bukan orang yang tidak disakiti, bukan orang yang tidak dicurangi Bukan orang yang tidak dijahati Tapi orang-orang yang tetap semangat Di tengah segala keadaan yang saya katakan amin Jadi kalau hari-hari ini kau menghadapi badai Jangan berteriak kepada saya dan berkata Kata pendeta, kalau kita pegang salib semuanya dibelaskan No, bukan itu yang saya katakan Yang saya katakan orang yang memegang salib juga bisa menghadapi badai Orang yang memegang salib Orang-orang yang setia pada salib Orang-orang yang memikul salib Orang-orang yang menjadikan salib segala yang dalam hidupnya Bisa saja dikhianati, bisa saja disakiti Bisa saja menghadapi goncangan yang hebat Tetapi tidak bisa ditaklukkan Kenapa? Kalau salib memberikan kekuatan Salib memberikan semangat Salib memberikan pengharapan Dan kita berkata pengharapan dalam Kristus Tidak akan pernah mengecewakan yang saya katakan amin Yeah Nah itu, itu yang namanya interaktif Meskipun sudah di rumah masing-masing, saya di gereja Jangan sampai saya kesepian dong Iya dong, jangan sampai saya kesepian Minimal kita interaktif Mantap saudara, ya haleluya Ya kan? Klik Nah saya pelajari Modal orang percaya Ada iman dan pengharapan Karena iman dan pengharapan itu yang mendatangkan kekuatan Yang mendatangkan semangat Yang mendatangkan keyakinan Sesuatu yang dahsyat terjadi Nah saya catat disini beberapa ayat firman Tuhan penting Roma 1 ayat 17 Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman Dan memimpin pada iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Engkau boleh punya pengetahuan Alkitab yang luar biasa Tapi ujung-ujungnya hanya menjadi bahan perdebatan Ujung-ujungnya hanya menjadi bahan keributan Ujung-ujungnya hanya menjadi bahan untuk mengkritik orang lain Menyalahkan orang lain Membenarkan dirimu sendiri Tapi yang Tuhan mau adalah orang benar hidup dalam iman Dan iman timbul dari apa? Dari pendengaran Pendengaran firman Tuhan Jadi bukan sekedar dengan pengetahuan Tapi bagaimana kita mengenal iman Dan berkata aku tahu pada siapa Aku percaya, aku yakin dia berkuasa Punya pengetahuan itu harus Tetapi punya pengetahuan tanpa hubungan Tanpa pengenalan dengan betul Hanya akan menjadikan kita farisi-farisi rohani yang berbahaya Istrimu bukan butuh kritikanmu Tapi istrimu butuh kasih yang tulus dari hidupmu Anak-anakmu bukan butuh bentakan dan makian dari orang tuanya Anak-anakmu membutuhkan kehadiran kasih ketulusan yang luar biasa Dan itu bisa didapat hanya dengan iman Suamimu bukan butuh istri yang terus cerewet Dan berpikir Ya tapi kan habisnya kalau gak dikasih tahu pendengaran gimana Ini kan cara saya mengasih tahu Ada banyak istri-istri sudah menjadi mamanya Maksudnya pendengaran Ya ada banyak istri-istri sudah bukan jadi istrinya Engkau memperlakukan suamimu sama seperti anakmu Ya tapi kan Hei Engkau penolong bukan penggonggong atuh Iya kan Orang benar Akan hidup oleh iman Thank God for knowledge Terima kasih Tuhan buat pengenalan dan pengetahuan Tapi knowledge tanpa relation Apa itu iman? Iman adalah pengetahuan yang dihubungkan dengan pengalaman Waktu saya punya pengetahuan lalu saya alami Waktu saya punya pengalaman lalu saya tahu Saya gali, saya dekat sama Tuhan Disitulah bangkit iman Makanya iman timbul dari pendengaran Dan pendengar akan firman Firman Christ Ada banyak orang yang berkata Saya kok udah dengar-dengar firman tapi tetap khawatir Saya kok udah dengar-dengar firman tapi tetap gampang emosi Saya sudah dengar-dengar firman tapi tetap masih jatuh bangun dalam dosa Saya kok sudah dengar-dengar firman Tetapi kenyataannya saya menjadi orang yang gampang kecil hati Gampang kecewa, gampang putus asa Apakah firman Tuhan salah? Bukan firman Tuhan yang salah Pemahaman kitanya yang keliru Kita pikir dengar firman Tuhan langsung timbul iman Karena pengetahuan yang dibarengi dengan pengalaman Akan menjadikan iman dalam kehidupan kita Pengetahuan tanpa pengalaman Bukannya jadi iman tetapi justru menjadi modal kritik kita untuk menyerang sana dan menyerang sini Tetapi pengalaman tanpa pengetahuan dapat mengarahkan kita pada kesesatan hati-hati Ada banyak orang, oh saya yang penting pengalaman dengan Tuhan Yang penting pengalaman dengan Tuhan Baca kitab, oh gak penting Pokoknya Tuhan akan berbicara secara khusus pada saya Oh ini bahaya Makanya selalu saya bilang harus seimbang Pengetahuan tanpa pengalaman akan menjadikan kita farisi Tapi pengalaman tanpa pengetahuan dapat mengarahkan kita pada kesesatan Tapi pengetahuan yang dibarengi dengan pengalaman menuntun kita pada iman Untuk melangkah pada perkara-perkara dasar dan luar biasa Yang kedua Sebab semua yang lahir dari alam mengalahkan dunia Dan ini kemenangan yang mengalahkan dunia Iman kita Amin Semua yang lahir dari alam mengalahkan dunia Dan ini kemenangan yang mengalahkan dunia Iman kita Karena iman bukan lahir dari pengetahuan kita Iman bukan lahir dari kekuatan kita tapi iman lahir dari Allah. Kenapa? Karena iman adalah hasil pengetahuan kita tentang firman, lalu kita jalani dalam pengalaman kesehari-harian. Dan itu membuat kita melekat pada Kristus dan Kristus yang menuntun kita pada kemuliaannya. Amin. Saya percaya hidup Kristen modalnya bukan sekedar kemampuan, kekuatan, kehebatan. Mungkin salah berkata, ya saya orang biasa pendeta, saya banyak kelemahan, saya suka jatuh bangun dalam dosa, saya masih punya banyak kekurangan dalam hidup saya. It's okay. sejauh sudah punya iman dan sejauh sudah punya pengharapan. Iman itu artinya saya adalah menaklukkan daging dengan segala keinginannya. Supaya sekarang aku hidup, tapi bukan lagi aku hidup, tapi iman di dalam aku akan membimbing aku dari kemenangan, paspada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan yang sempurna. Haleluya. Yang ketiga, jadi ingat ya yang pertama, orang benar akan hidup oleh iman. Yang kedua ialah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita. Karena kalau kita berjalan dengan logika, kita berjalan dengan perhitungan-hitungan logika, matematika, maka yang adalah kebimbangan dan kegoncangan. Tapi kalau kita hidup dalam iman, iman yang membawa kita pada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, 1 Yohanes 3, 2-3. Saudara-saudara ku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Wow, haleluya. Tapi belum nyata apakah dan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Wow, haleluya. Kita akan menjadi sama seperti dia. Bukan karena hebatnya kita. Sekali lagi saya ulangi. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Ini yang saya bilang, iman. Kenapa ada iman? Karena ada janji. Kenapa ada keyakinan janji? Karena Tuhan yang berjanji tidak pernah berdusta. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Orang benar akan hidup oleh iman. Dasar kemenangan kita adalah iman. Dan iman itu bisa bangkit kalau kita punya pengharapan. Apa pengharapan kita? Jelas di sini katakan. Yang pertama bahwa kita adalah anak-anak alam. Yang kedua, kalau Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Artinya yang Tuhan cari adalah perjuangan, tetapi yang menyempurnakan adalah dia. Saya ulangi sekali lagi. Ada banyak orang yang berkata, kalau gitu kita bisa minum mabuk dong, kita bisa judi dong, kita bisa tetap pornografi dong, kita bisa lakukan hubungan seks sebelum nikah dong, kita bebas dong, kita mau minum mabuknya, kita mau merokoknya. Tuh yang menyempurnakan bukan kita, tapi Kristus. I know. Tapi Alkitab bilang, jangan kamu sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tuhan mau lihat perjuangan kita, kesungguhan kita, tetapi yang menyempurnakan tetap dia. Iya kan? Sama seperti seorang anak yang sedang belajar bicara. Kalau dia enggak mau ngomong, ya enggak bisa apa-apa. Tapi kalau dia mulai mau belajar, mama, mama, ya kan? Oh iya anakku, ya mama sayang, mama, ya kan? Jadi, dari pihak kita, Tuhan mau kita berjuang. Tapi dari pihak Tuhan. Kalau Tuhan lihat kita berjuang, dia menyempurnakan kita. Jadi jelas ya, pengharapan kita yang pertama, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, pengharapan kita, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Dan yang ketiga, ya kan? Apa pengharapan kita? Ya kan? Setiap orang yang menaruh pengharapan itu, kepadanya menyucikan diri sama seperti dia, yang adalah suci. Hallelujah. Berarti kita masuk dalam kesucian, bersama dengan dia, itu pengharapan kita. Boleh tidak meninggalkan kita, dia tidak pernah membiarkan kita, tapi dia terus sempurnakan kita, sampai kita hidup dalam kesucian, kemuliaan, yang setuju katakan. Amen. Sama-sama bilang sama saya iman. Ayah semangat dong. Sama-sama bilang sama saya iman. Sama-sama bilang sama saya pengharapan. Sama-sama bilang sama saya semangat. Iman, semangat, dan pengharapan. Akan berkobar. Akan bernyala. Akan terus menggelora. Waktu kita memandang salib. Salib adalah puncak karya agung keselamatan Kristus. Salib juga puncak karya agung kasihnya yang sempurna buat hidup kita. Sehingga karena itu ketika kita memandang salib, ada iman. Ketika kita memandang salib, ada semangat. Ketika kita memandang salib, ada pengharapan yang sempurna. Kenapa banyak orang kecewa hari-hari ini? Kenapa banyak orang stres hari-hari ini? Saya khawatir. Karena yang dia sibuk perhatikan adalah Corona. Corona, Corona. Oh, Corona. Salah. Pendeta mulai jayus. Ya udah lama gak bergaul, saudara. Ya kan, udah berapa bulan ini. Hari-hari saya cuma lihat kamera, cuma lihat kamera, jangan lihat kamera, belum lihat orang. Senang benar saya kemarin. Ditelepon oleh perwakilan dari Papua, dari Pemda Papua. Pendeta, nanti bulan September ke Oktober ke, kita mau bikin kekair di lapangan Mandala, di Jaipura. Wah, saya gak lihat jadwal lagi, orang saya bilang, siap! Kapan lagi kita lihat manusia? Hari-hari ini, cuma terus-terus lihat dari kamera. Ya kan, saya undang kotba, diundang kotba, ya zoom lagi, zoom lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Bahkan kita kemarin ada rembuk nasional, saudara-saudara. Ya kan, hari Kamis kemarin, 20 Agustus 2020, kita ada rembuk nasional, Departemen PI, kumpul semua dari berbagai negara, saudara-saudara. Ya kan, tapi orang-orang Indonesia, di berbagai negara, untuk membangkitkan kembali, mengobarkan kembali, semangat pekabaran Injil. Karena saya percaya betul, ini waktunya, untuk setiap orang percaya, menjadi pekabar-pekabar Injil, untuk memuliakan nama Kristus. Lalu tangan kanan, sudah di dada, sama-sama bilang, saya siap, untuk mengabarkan Injil. Amin. Jadi kita lihat ya, kenapa banyak orang, kehilangan semangat, kehilangan pengharapan, karena dia cuma lihat sakitnya hatinya. Sakitnya tuh di sini, aneh-aneh aja. Mau sakitnya di sini, mau sakitnya di sini, mau sakitnya di sini, ya kan. Tapi kalau kita pandang salib, kuatnya tuh di sini, yakinnya tuh di sini, karena salib itu, dia menyelesaikan segalanya, buat kita yang saya katakan, yeah, hallelujah, amin. Kita lihat selanjutnya. mengapa kita perlu iman, dan pengharapan? Kenapa kita perlu semangat? Ada banyak orang bilang, ya yang penting saya butuh Yesus, betul. Sama-sama bilang, saya butuh Yesus. Orang kaya, kau butuh Yesus. Tapi orang miskin, kau juga butuh Yesus. Orang hebat, kau butuh Yesus. Tapi orang susah, juga kau butuh Yesus. Bahkan saya berani katakan, engkau yang selama ini menghujat Kristus, engkau pun butuh Kristus. Sebab Yesus dengan tegas berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak, jika tidak melalui aku. Engkau boleh menghina Kristus. Engkau boleh menghina kekristenan. Engkau boleh menghancurkan gereja. Engkau boleh menyerang, dan engkau boleh berkata, I'm an atheist. I don't care about religion. Tapi hari ini saya mau bilang, siapapun saudara, engkau butuh Kristus. Engkau butuh Yesus. Sebab tanpa Yesus, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak. Tanpa Yesus, tidak ada seorang pun dapat diselamatkan. Tanpa Yesus, tidak ada seorang pun dapat menerima pengampunan dosa. Tanpa Kristus, engkau bisa jadi orang kaya. Tapi enggak bisa masuk surga. Tanpa Kristus, engkau bisa beli rumah. Tanpa Kristus, engkau bisa duduk di jabatan-jabatan yang tertinggi. Tapi izinkan saya mengingatkan, bahwa tanpa Kristus, engkau tidak akan pernah bisa diselamatkan. Tanpa Kristus, engkau tidak mungkin akan dapat menjadi warga kerajaan surga. Tanpa Kristus, engkau tidak akan pernah bisa menjadi anak-anak Allah dalam kasih karunia yang sempurna. Berarti jelas, mengapa kita perlu iman dan pengharapan. Ada banyak orang yang berkata, ya tapi kan kita, yang penting Kristus, amin. Sudah saya jelaskan, kita perlu Yesus. Tetapi Yesus yang mati dan bangkit buat saya, kalau saya tidak punya iman, kalau saya tidak punya semangat, kalau saya tidak punya pengharapan, saya pun enggak akan mendapat apa-apa. Itu sebabnya banyak orang berkata. Saya kan sudah pergi ke gereja. Tapi kau buktinya saya tidak tertolong. Saya kan sudah percaya Yesus. Tapi kau buktinya saya diceraikan suami. Saya kan sudah percaya Yesus. Kok bisa anak-anak saya pakai narkoba? Betul. Meskipun percaya kepada Yesus, itu sesuatu yang sangat penting. Tapi kadang-kadang, meskipun saya sudah percaya Yesus, things change in my life. Ada banyak hal yang berubah, terjadi hal-hal yang menyakitkan, yang aneh-aneh terjadi dalam hidup saya. Pertanyaannya, saya masih punya iman enggak? Saya masih punya semangat enggak? Saya masih punya pengharapan enggak? Kalau saya punya iman, saya punya semangat, saya punya pengharapan, saya akan berdiri tegak dan berkata, sekarang aku tahu, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang, diurapinya. Betul hari ini saya menghadapi badai, betul hari ini saya menghadapi angin ribut, betul saya menghadapi masa-masa yang sukar, tapi harinya akan tiba, roh Kristus alam hidup saya, roh yang membangkitkan Kristus, dan antara orang mati di dalam saya itu, yang akan memberikan kemenangan, kemenangan yang dasar dan luar biasa. Saya setuju, katakan amin! Yeah! Sama-sama bilang, saya pasti menang. Mengapa kita perlu iman? Mengapa kita perlu semangat? Mengapa kita perlu pengharapan? Yang pertama, saya pelajar. Karena iman, semangat, dan pengharapan, menjadikan hidup kita berada di dimensi, yang berbeda dengan dunia. Kita ada di dunia, kata Alkitab, tapi kita tidak hidup secara orang-orang dunia. Dimensi kita berbeda. Dimensi kita, adalah dimensi ketaatan pada kuasa Tuhan. Dimensi kita adalah ketaatan pada bimbingan, dan tuntunan roh kudus. Itu yang saya bilang, dimensi yang berbeda. Makanya Paulus bilang, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup, Kristus yang ambil alih. Makanya, orang tidak bisa mengerti, bagaimana bisa seorang tampar pipi kiri, kasih juga pipi kanan. Iya kan? Berdoa lah bagi orang yang menganeh kamu, ucapkan berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Banyak orang tidak bisa mengerti, tapi itu yang saya bilang, dimensi yang berbeda. Bagaimana bisa suami saya menyakiti hati saya, lalu saya tetap mendoakan dia? Bagaimana suami saya sudah berselingkuh, saya tidak boleh bercerai, saya tetap harus mempertahankan rumah tangga, dan mendoakan supaya pemulihan terjadi. Saya tidak bisa. Maksud saya istri saya sudah berjina, pendeta lebih baik saya ceraikan saja. Suratku yang kasih dalam Tuhan, kita hidup pada dimensi yang berbeda. Dunia gak bisa mengerti, bagaimana Allahnya orang Kristen benci perceraian. Dunia gak bisa mengerti, dunia akan mempersoalkan dan bertanya. hidup Kristen beratnya. Tidak harus mengampuni, harus setia, harus hidup kudus. Tapi kita hidup ada dimensi yang berbeda, karena ada kuasa roh kudus, ada pasukan malaikat Tuhan yang menjaga, ada kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Sehingga anak-anak Tuhan, waktu dia pacaran, dia tetap menjaga hidup dan kekudusan. Waktu dia jadi pejabat, dia tidak korupsi. Waktu dia menghadapi tekanan, dia tetap memberkati dan bersyukur kepada Tuhan. Waktu segala sesuatu diambil daripadanya, dia tidak marah, dia tidak tersinggung, dia tidak kecewa, dia tidak dendam, tapi dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya dimensi yang berbeda. Yang kedua, mengapa orang percaya harus hidup dengan iman, semangat dan pengharapan? Karena iman, semangat dan pengharapan menjadikan hidup kita berada di dimensi yang berbeda dengan dunia. Yang kedua, karena iman, semangat dan pengharapan mendorong kita selalu berjalan dengan confidence dan optimis. Orang yang punya iman, orang yang punya semangat, orang yang memiliki pengharapan, bukan berarti tidak pernah di fitnah. Bukan berarti tidak pernah puyeng. Bukan berarti tidak pernah menghadapi ibadah bertubi-tubi dalam hidupnya. Tapi yang pasti, dia punya confidence. Aku tahu kepada siapa, aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Dia optimis. Manusia boleh merekarekakan yang jahat, alaku merekarekakan yang untuk kebaikan. Wow, luar biasa. Esther bilang, umumkan doa puasa. Aku akan menghadap Raja, meskipun bertentangan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati. Wah, luar biasa. Dia punya confidence. Dia punya optimis. Saya khawatir. Di akhir zaman ini, setan sedang berkonspirasi. memakai gerakan-gerakan yang berkepentingan untuk menciptakan yang namanya fear engineering. Mendatangkan roh ketakutan. Karena di mana ada ketakutan, pasti ada pemberontakan. Di mana ada ketakutan, pasti ada ketidaksetiaan. Di mana ada ketakutan, pasti ada perpecahan. Di mana ada ketakutan, pasti ada pengkhianatan. Di akhir zaman. Dunia akan bermain dengan konspirasi. Yang namanya fear engineering. Ketakutan mau ditebar di mana-mana. Tapi Alkitab saya bilang, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saya mengerti COVID-19 adalah sesuatu serius. Tetapi saya tidak membiarkan COVID-19 menyebarkan the spirit of fear. Roh ketakutan di keluarga kita, di rumah tangga kita, di kehidupan kita, di hati dan roh kita. Meskipun COVID-19 ada, tapi kita berdiri tegak dan berkata, Yesus saya lebih besar dari segala yang terjadi. Ya, setuju katakan amin. Ya, saya tidak mengajar surat untuk memandang rendah COVID-19. Saya tahu it's serious. Saya selalu mengajar untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Tetapi saya tentang segala bentuk intimidasi-intimidasi untuk menyebarkan roh ketakutan di mana-mana dengan alasan COVID-19. Karena ini yang setan sedang memainkan, fear engineering. Alkitab saya bilang, Allah tidak pernah memberikan roh yang menatang ketakutan, tapi dia membangunkan kasih, kekuatan, keberanian, serta kemenangan dalam anugerahnya. Saya setuju katakan amin. Yes, as your pastor, sebagai gembala saudara, my spirit was stirred up. Roh saya seperti bergecolak. Ada amarah dalam roh saya. karena saya melihat jemaat-jemaat Tuhan hari-hari ini sedang diserang dengan roh ketakutan yang disebarkan melalui media-media dengan alasan menjaga diri, menjaga diri. Menjaga diri harus. tetapi bukan ketakutan yang enggak karu-karuan hari-hari ini. Karena setelah ketakutan yang enggak karu-karuan, ujung-ujungnya apa? Kesehatan kita akan sangat terganggu. Dan alkitab saya bilang, apa yang ku takutkan itu yang menimpa aku. Saya di dalam nama Yesus mengingatkan jemaat Tuhan sekalian. Ayo, hidup relax. Protokol kesehatan dijaga. Tetapi turunkan tension, saudara. Sudah terlalu banyak rumah tangga ribut karena ketakutan, saudara. Karena kekhawatiran, saudara. Karena tekanan iblis di dalam diri saudara itu. Ayo, mari hidup relax. Mari hidup lebih santai. Mari hidup lebih bersyukur. Mari hidup lebih bersemangat. Kapan terakhir kali sudah tertawa-tawa bersama dengan istrimu? Kapan terakhir kali sudah rejoicing dalam keluarga, tertawa, suka cita, bahagia. Saudara, apakah karena COVID lalu kita gak bisa bahagia? Apakah karena COVID kita tidak bisa tertawa lagi? Apakah karena COVID rumah tangga suami istri tidak bisa kitik-kitikan lagi dan suka cita bersama, menari bersama, melompat bersama, menyanyi bersama dengan sorak-sorai? Come on. Don't let the devil roll over your mind. Jangan biarkan setan menjajah terus pikiran, saudara, dengan ketakutan ini. Dalam nama Yesus. Aku perintahkan segala roh ketakutan, kekhawatiran, keluar dalam nama Yesus. Aku perintahkan di dalam nama Yesus. Roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh cemas, roh intimidasi setan yang menyerang jemaah Tuhan. Aku patahkan di dalam nama Yesus. Keluar. Terima. Mulai terima roh iman. Mulai terima roh semangat. Mulai terima roh pengharapan. Sehingga sudah menjadi orang-orang yang penuh sukacita. Karena dengan iman kita tahu, Yesus yang sudah mati dari kayu salib, menyelesaikan segalanya buat saya. Dengan semangat kita tahu, orang yang berharap kepada Tuhan, tidak pernah dipermalukannya. Dengan berpengharapan, kita tahu pengharapan dalam Kristus, tidak pernah mengecewakan. Yesus yang sudah katakan, amin. Seorang mau kritik saya, silahkan. Seorang mau tetap hidup dalam khawatir, silahkan. Seorang mau tetap hidup dalam ketertekanan, ketertekanan, ketakutan, silahkan. Tapi ini yang saya bilang, bukan itu yang Kristus kendaki. Karena yang Kristus kendaki adalah semangat, sukacita, kemenangan. Karena Allah menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Yesus yang sudah katakan, amin. Dan selanjutnya, kenapa Tuhan mau kita beriman, bersemangat dan berpengharapan? Karena iman dan pengharapan menuntun kita pada kehidupan yang merdeka dari segala belenggu. Iblis mulai dengan ketakutan. Dan orang-orang takut ini akhirnya panik dan mulai merokok. Orang-orang takut ini mulai panik dan akhirnya mulai hidup dengan alkohol. Orang takut panik ini akhirnya mulai pergi ke dukun, percaya ramal-ramal nasib. Orang takut dan khawatir ini akhirnya mulai terbelenggu dan akhirnya mulai coba dengan drugs dan obat-obat terlarang. Orang yang takut gak dapat pasangan teman hidup akhirnya menjual diri murah dan melakukan hubungan seks sebelum nikah. Bodoh! Kita tertipu oleh setan. Tuhan mau kita hidup dalam iman. Tuhan mau kita hidup dalam semangat. Tuhan mau kita hidup dalam pengharapan. Sehingga kita bebas dari segala belenggu. Bukan hal kita bilang. Kalau anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Pertanyaan saya, bagaimana anak itu memerdekakan kita lewat salib? Karena di salib dia bayar lunas semua harganya. Oh hallelujah! I'm proud of the cross of Jesus. Saya bangga dengan salib Kristus. Karena setiap kali kita mengingat salib. Kita tidak bisa khawatir. Setiap kali kita memandang salib. Kita tidak bisa putus asa dan kecewa. Setiap kali kita memandang salib. Kita menjadi orang-orang yang bersemangat dan bergairah untuk melakukan hal-hal yang positif bagi kerajaan. Yang setuju katakan yeah! Amin? Yes! Iman dan pengharapan menjadikan hidup kita berada di dimensi yang berbeda dengan dunia ini. Iman dan pengharapan mendorong kita terus berjalan dengan confidence and optimis. Iman dan pengharapan menuntun kita pada kehidupan yang merdeka dari segala belenggu. Hallelujah! Yang keempat karena iman dan pengharapan memastikan kehidupan kita berjalan dengan janji-janji Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam iman orang-orang yang hidup dalam semangat orang-orang yang hidup dalam pengharapan tidak terikat dengan apa yang dia lihat apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Makanya selalu saya bilang dalam hidup ini jangan mengatakan semua yang kita alami dan kita rasakan. Tapi mari kita katakan apa yang kita yakini Tuhan sediakan buat kita. Bagaimana kondisi tubuh kamu? Sehat, dasyat, luar biasa. Darah Yesus dan bilurnya menyembuhkan saya. Bagaimana keadaan rumah tangga kamu? Penuh dengan berkat Tuhan. Bagaimana tentang hari depanmu? Dasyat, Tuhan Yesus beserta dengan saya menjamin hari depan saya cemerlang. Hidup ini jangan cuma mengatakan apa yang kita rasakan, kita alami dan kita lihat. Alkitab berkata hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa suka menggemakannya ia akan memakan buahnya. Jadi kalau yang kita gemakan wah hidup saya berat, wah hidup saya susah, wah hidup saya sengsara. Coba selamat hati. Orang-orang gagal. Kata-katanya penuh dengan berita-berita yang pesimis. Tetapi orang-orang yang sukses kata-katanya penuh dengan hal-hal yang bersifat optimis. Orang dunia saja mengerti. Apalagi kita anak tua. Alkitab bilang, sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Sebagai gembala saya ingatkan buat setiap jemaat yang olehnya Tuhan percaya untuk saya gembalakan. Setiap pagi bangun, mendeklarasikan hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari yang baik. Hari ini, hari di mana Tuhan akan beracara luar biasa dalam hidup saya. Haleluya. Kalau kita mulai dengan keyakinan bahwa saya hidup, bukan soal apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Tapi saya hidup dalam janji-janji Tuhan. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap yang sejuk katakan. Amen. Selanjutnya, saya imani pada akhirnya. Salib menuntun pada semangat. Orang-orang yang memandang salib, orang-orang yang mengerti salib, orang-orang yang memegang salib, dan orang-orang yang memikul salib, akan menjadi orang-orang yang penuh semangat, penuh gairah, penuh iman, penuh pengharapan. Mengapa? Satu, saya catat. Kalau dia punya semangat untuk berkorban dan siap kehilangan. Orang itu kalau mengerti makna salib. Alkitab bilang, orang yang rela kehilangan, justru akan mendapatkan. orang yang takut kehilangan, orang yang takut kehilangan, justru akan kehilangan. I'm proud of my Jesus. Saya bangga dengan Yesus saya. I'm proud of my Bible. I'm proud of Jesus. Saya bangga dengan Yesus saya. Saya bangga dengan salib dan saya bangga dengan firman Tuhan. kenapa saya bangga dengan firman Tuhan karena saya mengerti waktu kita terus kali firman Tuhan kita jadi orang-orang yang siap untuk berkorban dan siap kehilangan segala-galanya sorry untuk bilang ini dunia hari-hari ini makin penuh dengan orang-orang egois dunia hari-hari ini makin banyak orang licik yang memanfaatkan segala-galanya demi kepentingan dirinya sendiri back to the philosophy of the cross mari kita kembali kepada filosofi salib di salib bukan hanya hidup saya dibayar di salib bukan hanya hidup saya ditebus di salib bukan hanya hidup saya dijamin tapi di salib saya belajar untuk siap berani berkorban karena saya meneladani Kristus ibu jadi istri yang siap berkorban tapi bukan berkorban dengan makan hati tapi meskipun harus berkorban tetap tersenyum meskipun harus mengalah tetap tersenyum bukan penuh dengan sungguh-sungguh saya punya suami ngalah seperti itu tidak menuntun kita pada mujizat hanya menuntun kita cepat mati karena kau terus emosi kau mau lihat rumah tanggamu diberkati ngalah berani berkorban kau mau lihat jiwa-jiwa diselamatkan berani berkorban kau mau lihat ada kegerakan rohani besar terjadi sekitarmu berani berkorban orang-orang yang cuma cari untung orang-orang yang cuma cari nama orang-orang yang cuma cari kepentingan dirinya sendiri akan menjadi troublemaker akan menjadi batu sandungan dimanapun tapi orang-orang yang siap berkorban akan meluaskan kerajaan Allah salib mendatangkan iman pengharapan bahkan semangat semangat untuk apa? semangat untuk berkorban dan siap kehilangan ayub kehilangan segala-galanya dia bilang Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpunyai nama Tuhan masalah di dunia hari-hari ini adalah orang-orang yang post power syndrome coba semua perhatikan banyak serangan-serangan antara pemerintah saya bukan berkata pemerintah tidak boleh dikritik saya percaya pemerintah bukan hanya boleh tapi juga harus dikritik tetapi pemerintah harus menerima kritik-kritik dari orang-orang yang memang mau berbuat sesuatu memang mau melihat sesuatu yang baik buat bangsa ini tapi apa itu? itu bukan kritik ada banyak orang bukan mengucapkan kritik tapi kutuk buat bangsa ini dan itu penjahat saya menyebutnya saya tidak terima sebagai pendeta yang lahir di bangsa ini dibesarkan di bangsa ini berbuat sesuatu bekerja keras untuk bangsa ini tetap mendoakan bangsa ini tiba-tiba ada orang dengan hati busuk berkata Indonesia seperti kapal besar yang karam saya menyebut kau penjahat itu bukan kritik itu kutuk yang berbahaya tetapi kami dalam nama Yesus mematahkan setiap kutuk-kutuk jahannam seperti itu saya percaya Indonesia adalah kapal besar yang sedang berlayar dan penuh dengan kegemilangan di masa depan yang setuju sama saya katakan amin Indonesia bukan kapal besar yang karam Indonesia kapal besar yang sedang berlayar dalam kegemilangan menimbulkan banyak iri hati khususnya dari orang-orang yang hari-hari ini saya menyebut terkena sindroma yang bernama post power syndrome kenapa tidak siap kehilangan harusnya senior-senior mendorong mendoakan engkau mengkritik sekarang karena sudah tidak ada jabatan tapi waktu kau ada jabatan kemana aja waktu kau ada jabatan kemana aja biasanya kritik yang tulus justru sudah dapat dari mana dari para mahasiswa yang masih punya idealis tinggi dan biasanya kritikan-kritikan mahasiswa mahasiswa yang tidak dikendalikan oleh orang-orang yang berhati busuk tadi maksud saya tapi mahasiswa-mahasiswa yang murni ini suaranya luar biasa sudah sedara saya pelajari bangsa ini sejarahnya dari mulai kebangkitan nasional justru orang-orang muda yang punya hati tulus tapi kalau kritik dari orang yang pernah berkuasa waktu dia berkuasa kemana aja tiba-tiba tiba-tiba sudah selesai jabatannya baru mulai gonggong Indonesia kapal besar yang karam dalam nama Yesus buka mata baik-baik Indonesia bukan kapal besar yang karam Indonesia kapal besar yang sedang berlayar luar biasa kalaupun hari-hari ini kelihatannya slow down itu sedang berlabuh untuk isi bensin untuk loading makanan-makanan lagi untuk loading persiapan-persiapan lagi untuk berlayar menuju hari depan yang penuh kegemilangan yang sejujur sama saya katakan Indonesia merdeka haleluya haleluya thank God I'm not a politician saya bersyukur kepada Tuhan saya bukan politisi saya pendeta sebagai pendeta tugas saya menyuarakan suara kebenaran sebagai pendeta saya harus meluruskan apa yang tidak lurus dan saya tidak mau tahu apapun karena saya bukan politisi politisi ada untuk menyenangkan hati semua orang tapi saya pendeta harus memberitahukan kebenaran dan karena umat yang Tuhan percayakan saya gembalakan saya harus pagari dengan kebenaran sehingga saya harus menyatakan apa yang benar adalah benar apa yang salah adalah salah dan saya tidak perlu takut dengan siapapun dan apapun karena buat saya hidup yang sebenarnya dalam krisis adalah hidup yang siap berkorban bahkan siap kehilangan segala-galanya kenapa banyak orang terkena sindroma bernama post power sindrom karena tidak siap kehilangan dulu dia jabatan dihormati dia punya kedudukan wah dihormati dan saya hanya mau ingatkan buat para senior-senior yang masa jabatan yang sudah lewat ini masa bagimu sebagai orang yang sudah lebih senior satu membawa damai dua mempersatukan tiga mendoakan empat mendorong pada hal-hal yang positif bukan justru mengadu domba dan melempar api berapa lama lagi kita hidup kenapa kita tidak berbuat baik membawa damai bukan justru mengadu domba memanas-manasi dengan alasan-alasan yang aduh itu alasan-alasan yang sudah basi lah oh ini demi ini oh demi ini demi ini kan kau pernah berkuasa kemana aja kemana aja ya kan kau sekarang waktu sudah gak berkuasa kemana aja waktu berkuasa ikut arus juga hello ah lanjut ah ya kan saya ulangi sekali lagi ya salib menuntut pada semangat semangat untuk berkorban dan siap kehilangan izinkan saya sebagai gembala mengingatkan buat saudara-saudara yang saya sayang dalam kasih Tuhan kalau ada kehilangan sesuatu percayalah Tuhan sedang membawa saudara pada langkah-langkah kehidupan yang lebih maju dalam terang anugerahnya haleluya yang kedua salib menuntut pada semangat semangat itu memikirkan yang dipikirkan Allah Petrus ditegor hanya langkau iblis engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia Paulus bilang kami memiliki pikiran Allah apa artinya pikiran Allah kalau ada yang lemah bukan diserang kalau ada yang lemah dibantu kalau ada yang salah bukan di demo kalau ada yang salah didekati diarahkan pada hal-hal yang positif saudara-saudara berteriak memaki berteriak menjatuhkan berteriak dan menghakimi semua orang bisa anjing aja bisa kok iya anjing kalau lihat sesuatu yang menakutkan di depan kok mirip dia tak menado kok dolong dia memakna dolong kalau cuma sekedar menggonggong menyerang anjing aja bisa beda dengan Yesus yang berkata mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat aku beri kelegaan kepadamu kita butuhkan suami-suami yang memiliki pikiran Kristus kita butuhkan istri-istri kita butuhkan mertua-mertua kita butuhkan para pejabat di bangsa ini yang memiliki pikiran Kristus pikiran Allah yang bukan hanya memikirkan dirinya kepentingan keuntungannya kenikmatannya tapi bagaimana berbuat sesuatu untuk sesuatu yang positif dan membangun karena kalau kita punya pikiran Allah kita gak mudah mengeluh dan bersungut kita gak mudah kecewa dan putus asa tapi dimanapun kita berjuang untuk selalu menjadi berkat yang setuju katakan amin hallelujah yeah salib menuntun pada semangat semangat itu berkorban dan siap kehilangan dua semangat untuk memikirkan yang dipikirkan Allah tiga semangat untuk meninggalkan dunia hallelujah ada banyak orang mungkin sudah meninggalkan dunia tapi dunia belum meninggalkan dia itu yang saya pelajari terjadi dengan bangsa Israel bangsa Israel memang sudah keluar dari Mesir tapi Mesir belum keluar dari dalam hidupnya sehingga setiap ada masalah selalu mereka bilang lebih baik kami ke Mesir lebih baik kami ke Mesir lebih baik kami ke Mesir ada banyak orang Kristen sudah meninggalkan dosa tapi dosa belum meninggalkan dia sehingga dia masih kompromi dia masih menghalalkan segala cara dan dia masih tidak berani tegas berkata tidak pada dosa salib memberikan semangat buat kita betul saya mengerti dunia kadangkala nikmat dunia kadangkala menyenangkan dunia kadangkala mengikat dan membelenggu tapi kita harus keluar dan mengeluarkan segala hal dunia dalam hidup kita sehingga kita bilang aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup meninggalkan dunia dan dunia meninggalkan kita maka itu yang kata Alkitab kalau kamu tinggal aku dan firman ku tinggal kamu minta apa saja wow tau gak saudara buat saya kebanggaan di saat-saat pandemi covid-19 ini saya gak tahu berapa lama lagi I pray to God it will be fast kita dengar berita-beritanya vaksinnya obatnya apa semua sudah hampir sudah hampir berada di pasaran berita baiknya sendiri karena new normal ini memang tidak normal tetapi dijadikan normal makanya di istilah new normal ada yang banyak mempertentang new normal ini tidak normal lu memang makanya disebut new normal kebaktian tetap di rumah-rumah tetapi seorang yang dikasih dalam Tuhan Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk menentang kebaikan saya percaya situasi seperti ini injil makin tersebar Tuhan sedang memulihkan keluarga rumah kita kenapa? karena kita selalu mendengar firman di keluarga kita ada hadirat Tuhan obat edom rumahnya ada tabu Tuhan maka berkat Tuhan berlipat kali ganda di rumah itu obat edom diberkati dan saya percaya betul berkat terbesar bagi setiap keluarga adalah satu satu orang bertobat selesai rumah tangga diselamatkan lalu yang kedua aku dan sisi keluarga aku melaini Tuhan dan yang ketiga keluargaku ala sorgaku rumahku ala istanaku haleluya puji Tuhan mari kita biarkan dunia meninggalkan kita dan kita meninggalkan dunia dan yang keempat yang terakhir saya udah pemain musik maju ke depan salib menuntun pada semangat semangat untuk berkorban mungkin hari-hari ini kau harus berkorban mungkin karena iman karena Kristus karena kebenaran kau harus kehilangan sesuatu gak apa-apa kita masih tetap pegang sumbernya haleluya salib menuntut pada semangat semangat untuk memikirkan yang dipikirkan Allah karena kalau kita hanya pikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia maka kita akan jadi orang yang tetap duniawi dalam hidup ini yang ketiga semangat untuk meninggalkan dunia dan mengizinkan dunia meninggalkan kita dan yang keempat salib menuntut pada semangat semangat untuk hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah karena lewat darah yang tercura dari sekayu selip dia bayar kita dia tebus kita dari orang berdosa menjadi warga kerajaan sama-sama bilang saya bukan orang berdosa lagi ngomong aku gak yakin ayo sama-sama bilang saya bukan orang berdosa lagi sama-sama bilang saya bukan orang berdosa lagi saya warga kerajaan surga karena kita warga kerajaan surga biarlah nilai-nilai kita Nilai-nilai warga kerajaan dimensinya sangat berbeda. Orang boleh mengutuk kita, kita tetap memberkati. Orang boleh mencurangi kita, kita tetap jujur dan benar. Orang boleh merekarekakan yang jahat, kita tetap mengucapkan berkat. Orang boleh penuh dengan kebohongan, kepalsuan. Kita tetap hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Nilai kita berbeda. Karena kita hidup bukan sekedar untuk menjadi orang baik. Tapi kita hidup untuk memuliakan Kristus. Kita hidup untuk jadi saksi Tuhan. Maka Daud bilang, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Artinya apa? Kalau kita hidup dalam nilai-nilai kerajaan sorga. Maka apa yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Dan sanggup mengenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya. Aku terima sekarang, ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Ayo semua yang di rumah sama-sama angkat pujian ini. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Dan sanggup mengenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya. Yes, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Oh, kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat di hadapan Tuhan. Di rumah masing-masing. Biarkan Tuhan berbicara. Di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan nyatakan kemuliaannya. Di rumah masing-masing. Biar Tuhan mulai merubah setiap ikatan yang berlenggu dalam hidup kita. Jadikan kita pribadi-pribadi yang punya iman. Jadikan kita pribadi-pribadi yang punya semangat. Jadikan kita pribadi-pribadi yang berpengharapan. Sehingga buat kita. Berkorban. Siap kehilangan. Menjadi bagian yang biasa. Kita mengalah. Kita sabar. Karena kita punya dimensi yang berbeda. Kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan. Bukan nilai-nilai dunia ini. Jika itu doa mu. Taruh tangan kanan mu di dada. Mungkin kau penuh dengan sakit hati. Mungkin kau penuh kecewa. Mungkin kau penuh dengan kepahitan. Kedendaman. Lalu hari ini saya bilang. Tuhan. Dimensi saya berbeda dengan dunia ini. Tuhan. Tuhan saya harus mengenakan nilai-nilai warga kerajaan surga. Karena saya memiliki pikiran Kristus. Jika itu doa mu. Taruh tangan kanan mu di dada. Setiap sering yang didoakan. Yang taruh tangan kanan surga di dada. Biarkan saya berdoa sekarang. Bapak dalam nama Yesus. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Sebagai tanda bahwa hidup kami. Bukan lagi kami yang hidup. Tapi Kristus yang hidup dalam kami. Sebagai tanda bahwa kami siap hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dan naik dimensi kerajaan. Dengan nilai-nilai kerajaan. Di mana kami memiliki pikiran Kristus. Kalaupun kami tetap harus berkorban. Kalaupun kami harus rela kehilangan segalanya. Biarlah kami jalani dengan sukacita dan iman kepada Tuhan. Karena ketika kami memandang salib. Kami tidak bisa mengeluh dan bersungut. Ketika kami memandang salib. Kami tidak bisa kompromi dengan dosa. Ketika kami memandang salib. Kami tidak bisa menjadi orang-orang yang seenaknya dan semaunya di dunia ini. Tolong kami. Untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Amba juga doa buat yang sakit. Setiap sudah yang sakit letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Karena firman Tuhan katakan orang percayakan tumpang tangan buat yang sakit. Dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kita berdoa Bapak. Firmanmu berkata orang percayakan tumpang tangan buat yang sakit. Dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak kelemahan tubuh. Kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit. Kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga malah itu darah Yesus. Dari darah yang tercurah. Tubuh kami lah baik roh kudus. Bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang. Keluar. Keluarlah nama Yesus. Kuasa kesembuhan berkat mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu kemarin ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan. Oleh bilur-bilur Kristus. Kami yang percaya. Sudah di jaman dan disembuhkan Tuhan yang kuasa mu yang luar biasa. Segala virus. Segala bakteri. Segala kuman. Segala infeksi. Segala serangan setan-setan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus membungkus kami. Bangkitkan iman kami. Karena sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Terima kasih Bapak. Bahkan yang sedang terbaring karena Covid. Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Para dokter, para suster. Para bruder. Para petugas rumah sakit. Para tim kesehatan. Kami doakan di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan. Atas tenaga medis di bangsa ini. Jauhkan bangsa ini juga di masa-masa seperti ini. Dari mafia-mafia alat-alat kesehatan. Mafia-mafia kedokteran. Di dalam nama Yesus. Tuhan sehingga justru di saat seperti ini. Semua orang jujur. Dan semua orang punya hati untuk menolong. Bukan punya hati untuk mencari keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Sehingga kami bisa melihat. Mereka-mereka yang tulus. Boleh dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini tuntun terangi. Bahwa pada damai sejahtera dan keselamatan dari sorga. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela untuk tetap memberitakan kebenaran dalam kuasa dan kehendakmu yang sempurna. Terima kasih Bapak. Kalaupun hari-hari ini kami melihat begitu banyak perdebatan. Di media-media sosial. Antara hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Lembutkan hati kami. Lembutkan hati kami. Supaya kami hanya meninggikan Kristus bukan meninggikan denominasi kami. Menonjolkan teologi kami, doktrin kami dalam nama Yesus. Tapi kami diajar seperti doa Kristus untuk terus bersatu. Di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Pejabat di pusat dan di daerah. Kapori. Panglima TNI, Ketua BNPB, Ketua BNPT. Para Gubernur. Para wali kota. Para bupati kami doakan. Beri hikmat akal budi. Jauhkan. Dari kuasa kegelapan. Dari paranormal. Di dalam nama Yesus. Sehingga pemimpin-pemimpin kami diberikan hati takut akan Tuhan dan kebijaksanaan. Terima kasih. Bapak. Hari-hari ini ada engineering-engineering untuk perpecahan. Engineering-engineering untuk provokasi adu domba. Kami patahkan ikatannya di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Tuhan sendiri dengan cara Tuhan yang menyingkirkan pribadi-pribadi berhati busuk di bangsa ini. Yang tampil kelihatannya dengan bahasa-bahasa yang kelihatannya baik. Tetapi punya niat-niat busuk. Ya Kristus bertindaklah. Sehingga bangsa ini tetap tegak dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Rekayasa-rekayasa konspirasi kerusuhan tersebangsa ini kami tolak. Bahkan politik-politik Belanda devided emperor kami patahkan di dalam nama Yesus. Kutuk-kutuk yang berkata Indonesia akan bubar, Indonesia akan hancur, Indonesia akan jatuh, Indonesia akan karam. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Indonesia tegak, Indonesia tangguh, Indonesia diberkati, Indonesia melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya setiap jemaat Tuhan yang menikmati ibadah minggu hari ini. Menerima kekuatan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan yang sempurna. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar saja. Tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan. A-men. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, Yesus kita dasyat. Yesus kita luar biasa. Setiap kali mendengar firman, saya diberkati. Dan saya percaya setiap sudah juga menerima kekuatan baru, menerima nasihat, menerima teguran. Tapi pada saat yang bersamaan juga menerima tuntunan. Untuk kita hidup dalam kehendak Tuhan makin dasyat lagi. Haleluya. Nah, selamat tinggal di dalam Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan kita. Seperti saya bilang, new normal ini adalah masa yang tidak normal. Tetapi kita nikmati. Makanya namanya new normal. Yang tadinya enggak normal menjadi normal. Yang tadinya bisa selaman, sekarang enggak bisa selaman. Tapi itulah new normal. Yang tadinya bisa kasih masuk uang di kantong persembahan. Enggak bisa sekarang. Tapi itulah namanya new normal. Tapi kita menikmati dalam anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan di masa new normal ini, kita tidak bisa memberikan persembahan langsung di kotak-kotak persembahan atau di kantong-kotak persembahan. Sekarang melalui transfer bank. Dan saya berdoa, berkat Tuhan akan luar biasa. Jangan transfer sekarang dulu. Sudah bisa lewat M-Banking atau lewat internet banking. Atau lewat pergi ke ATM atau bagaimanapun caranya. You know it better. Kita juga ada scan QR-nya, QR barcode or whatever the name. Tetapi sudah tahu caranya masing-masing. Jadi pastikan sudah memberi yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi persembahan tidak diwajibkan buat setiap saudara. Tapi saudara-saudara yang sudah mengerti bahwa aku tidak mau datang ke hadapan hadirat Tuhan dengan tangan kosong. Bahwa dia sudah terlalu baik dalam hidupku. Dia sudah memberkati aku berlipat kali ganda. Aku mau memberi dengan suka cita. Hanya saudara-saudara yang mengerti tentang makna persembahan. Saya boleh memberi persembahan dengan suka cita. Saudara-saudara ya. Dan setiap saudara yang sebelum sudah transfer dulu. Kita berdoa dulu. Ya kan. Kita pastikan. Bahwa kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Bapak terima kasih. Apa yang kami punya. Semua berasal dari Tuhan. Karena itu kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami. Memberi yang sekedarnya, seenaknya dan semaunya. Tapi kami mau memberi yang terbaik. Seperti apa yang roh kudus tuntun kami. Ya roh kudus tuntun kami untuk memberikan yang terbaik. Karena kami tahu ini kami memberi kepada Tuhan untuk pekerjaannya, untuk gerejanya. Sehingga pekerjaan Tuhan akan terus berjalan di muka bumi ini. Kami tahu Tuhan tidak butuh uang. Tapi pekerjaan Tuhan gereja Tuhan. Pekerjaan Tuhan ini tetap butuh uang untuk kegerakan-kegerakan yang baik di bangsa ini. Karena itu berkati setiap mereka yang memberikan dan mengasihi Tuhan. Sehingga bahkan berlaku firman Tuhan. Anak, cucu, orang benar tidak akan meminta-minta roti berkat Allah yang sempurna. Tuhan harus kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Amen. Ragu yang kasih dalam Tuhan. Kita siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Bersamaan dengan kita memberi yang terbaik. Kita akan ikuti church update. Artinya apa yang terjadi seminggu. Kita akan ikuti church update. Artinya apa yang akan terjadi sepanjang minggu ke depan. Dan kita juga akan ikuti ministry update. Ministry update apa yang terjadi pada masa minggu yang lalu. Dan church update pengumuman-pengumuman untuk minggu yang akan datang. Siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kita akan salurkan setiap paket ada dua masker untuk diserahkan dalam paket seribu dalam paket sembako alat mandi dan termasuk ini masker. Terima kasih telah menonton. 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 Program Kamu Hebat yang sudah membantu, dimantukan di Bapak BD untuk alat cuci tangan dan perawatannya semuanya. Kami mengucapkan terima kasih dan gila nyatuhannya bahwa sudah berbicara di tim Kamu Hebat. Kamu Hebat! Kami dari tim Kamu Hebat dibimpin Bapak BD untuk mengerakkan ada paket. Yang pertama ini versi, carung di dalam kotak ini, bentuknya seperti ini. Dan di sini ada 30 APB, kiranya ini bisa membantu untuk petugas-petugas yang banyak bertemu dengan kami. Siapapun yang mendonasikan darahnya, tetapi kiranya yang bisa membantu. Tim PI, GBI dengan program Kamu Hebat akan beraksi dengan membagikan nasi kotak. Doakan kami supaya sukses, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ketua Pendeta Gilbert Lumendong, beserta Bapak Pendeta Haris dan juga seluruh staff PI, GBI Pusat. Kiranya Tuhan terus memakai dan memberkati Bapak-Bapak sekalian. Saya Pendeta Suwito Adi, Ketua Badan Pekerja Daerah GBI Provinsi Lampung. Terima kasih kepada Ketua Departemen BPH GBI, Bapak Pendeta Gilbert Lumendong dan Bapak Pendeta Eri Sungkar, yang telah membantu kami, tetapi setihkan misi di BPP Lampung dengan program Kamu Hebat memberi makan siang kepada Tupang Ojek dan anak-anak jalanan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih, Kamu Hebat. Terima kasih, Kamu Hebat. Terima kasih, Kamu Hebat. Terima kasih, Kamu Hebat. Wow! Haleluyah! Sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, bukan itu yang hebat? Bukankah Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat? Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Di masa-masa pandemi ini tetap kita dapat berbuat sesuatu buat Tuhan. Kita tetap dapat melayani, gereja Tuhan tetap bergerak. Karena itu saya mau, setiap Surah tetap memberitakan Injil. Setiap Surah tetap jadi saksi. Setiap Surah tetap jadi berkat. setiap saudara memancarkan kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan karena moto gereja kita, gereja Battle Indonesia Global Leadership Center menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih haleluya, elak, meta dan tim musik yang luar biasa kita akhiri ibadah kita dan saatnya kita naikkan doa penutup kita, Bapak terima kasih terima kasih, terima kasih terima kasih, terima kasih meskipun di tengah pandemi hari-hari ini, kami tetap dapat beribadah di rumah kami masing-masing dengan sukacita yang dari sorga dan kami tahu setiap hal yang sudah kami terima dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami dalam kemuliaan kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menerima firman, kami juga sudah memberi apa yang menjadi tanggung jawab tugas kami dan kami percaya setiap persembahan kami, setiap pujian kami, setiap firman yang kami dengar, akan mengubahkan hidup kami untuk masuk dalam dimensi Allah yang luar biasa, terima kasih Bapak terima kasih kami tidak mau hanya menjadi pendengar-pendengar biasa, tapi kami mau hidup dalam firman-Mu dan senantiasa berjalan dalam terang-Mu sehingga setiap kami dapat berkata keluargaku ala sorgaku dan rumahku ala istanaku sehingga dimanapun kami berada kami pergi mengabarkan injil sesuai dengan firman Tuhan pergi beritakan injil kepada setiap makhluk kami tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan hidup kami diberkati kami tidak turun tapi naik tidak menjadi ekor tapi dipimpin menjadi kepala, haleluya dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kekasih-kekasih Kristus permata hatinya Kristus ingatlah bahwa Tuhan itu baik ingatlah Tuhan adalah gembalamu takkan kekurangan engkau ingatlah selama kau mencari kerajaan Allah serta kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu karena itu suami-suami kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya istri hormatilah suamimu dan tunduklah pada suamimu orang tua jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu dan anak-anak hormatilah taatilah orang tuamu di dalam Tuhan jemaat sekalian terimalah berkat Tuhan kasih dari alam Bapak anugerah dari Tuhan Yesus Kristus pimpinan, penyertaan, urapan, hikmat dari roh kudus menyertai hidup kita masing-masing mulai dari hari minggu yang penuh mujisan hari ini sampai maranata Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya kiranya Tuhan menghati aku melimpah-limpah amin kami imani terjadilah hidup kami amin kami terima dalam kehidupan kami amin kami terima dalam kehidupan kami amin amin kami terima dalam kehidupan kami haleluya sama-sama kita katakan amin berikan tepung tangan yang meriah buat Tuhan haleluya 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 ibadah minggu penuh mujisat lawatan Allah di rumah masing-masing dari gereja battle Indonesia globe fellowship center sudah berakhir saya Gilbert Lemoindong sebagai gembala jemaah di tempat ini dan bersama dengan rekan-rekan saya yang luar biasa para pemuji yang diberkati Tuhan elak meta dan tim musik yang luar biasa mengingatkan buat saudara Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang mengasih kita bersama dia kita cakap menanggung segala perkara sampai berjumpa minggu depan dalam ibadah ibadah yang membangun iman kita haleluya shalom haleluya